Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video pembelajaran sistem operasi Nah jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan Dasar sistem operasi Nah dari definisinya ini sistem operasi Ini adalah sebuah perangkat lunak yang menghubungkan Antara si pengguna dari suatu komputer Pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer Nah jadi bisa dikatakan juga Sistem operasi ini adalah perangkat lunak sistem Jadi perangkat lunak sistem inilah yang mengatur sumber daya dari perangkat keras Atau hardware Dan sebagai pengatur sumber daya dari perangkat lunak software Serta sistem operasi ini sebagai demon Untuk program komputer Nah sebelum ada sistem operasi Ini orang hanya menggunakan Dengan menggunakan sinyal analogi dan sinyal digital Nah itu ya Jadi sistem operasi belum ada Ya orang dulu hanya menggunakan Ini ya Komputer ini hanya menggunakan sinyal analogi dan sinyal digital Sinyal digital Menggunakan kode binar aja ya 01001 gitu ya Nah jadi tanpa sistem operasi ini Pengguna tidak bisa menjalankan suatu aplikasi Ya pada komputer Jadi kita bisa menjalankan suatu aplikasi Ya sistem operasi Ya ini Mempunyai penjadwalan ya Yang sistematis ya Memulai dari perhitungan penggunaan memori Ya kita bisa ngecek ya memori kita berapa lagi Ya kemudian pemeriksaan data Kemudian kita bisa melakukan penyimpanan data Ya gitu Itu salah satu Contoh ya Bahwa sinyal press ini mempunyai penjadwalan yang sistematis Ya Nah kemudian Dari abstraksi sistem operasi Nah kita lihat disini ya Ada Pengguna Ya Oke Nah ini ada pengguna ya Pengguna Ya Atau yang kita kenal adalah brainware ya Atau user ya ini Ya Nah user Nah Brainware atau user ini adalah orang yang menggunakan Ya atau yang memakai Atau yang memasihkan Tengah komputer Ya Jadi Brainware atau user Ini adalah yang menggunakan Komputer Gitu Ya Nah jenis-jenis brainware ini ya Banyak jenisnya ya Misalnya kayak operator komputer Ya Operator komputer inilah yang bertanggung jawab Untuk Mengolah data Melalui suatu sistem yang berhubungan dengan komputer ya Nah operator ini biasanya Mengikuti instruksi yang ditetapkan Ya dalam Suatu program yang telah disusun oleh SifoGamer Nah Contoh lagi dari pengguna Ya misalnya Ya misalnya ForGamer juga ya itu yang Menggunakan Yang menggunakan suatu sistem operasi ya Nah Si ForGamer ini akan membuat aplikasi komputer Ya Itu Untuk menjalankannya Ya menjalankan Menjalankan truktu developernya Tetap harus menggunakan Sistem operasi ya Untuk menggunakan Sistem operasi ya Compile ya misalkan compiler Ya untuk mengcompile itu perlu Sistem operasi ya So Nah kemudian Ada aplikasi ya Nah Atau yang kita kenal adalah Pakat lunak yang Di atas Sistem operasi ya Jadi Pakat lunak ini akan Bisa berjalan Kalau ada sistem operasi Nah Nah yang bisa kita kenal Misalnya kayak Microsoft Office Ya Atau misalkan dalam Tool development Ya misalnya NetBeans Ya Atau misalkan Sublime Text Itu kan berjalan di Atas sistem operasi ya Kalau ada sistem operasi Gak bisa running gitu ya Nah Pakat lunak komputer Nah ini Dibuat untuk Melakukan tugas tertentu ya Tergantung spesifikasinya Nah Jika sistem operasi komputer Misalnya Kayak Windows Nah itu Untuk melakukan operasi dasar ya Nah kalau Si Perangkat lunak Nah Nah Ini Bisa ditambahkan Ya kita di install Ya untuk Melengkapi ya Kemampuan dari sistem Operasi Nah Nah jadi Si Perangkat lunak ini Itu Bisa berjalan Itu di atas Sistem Operasi Nah karena Aplikasi ini Tidak dapat berjalan Dengan sendirinya Ya Tapi tergantung Sistem operasi Makanya kan Kalau kita Meng-install suatu Aplikasi kan Biasanya kita Lihat Rekumen Sistem Operasinya ya Kalau meng-install Aplikasi ini Ini aplikasi ini Berjalan di sistem operasi Yang mana Ya Oh misalkan Windows Oh ini di Linux Oh ini di MacOS Misalkan Oh ini untuk di Android Nah itu Ada Rekumen Khusus ya Untuk Bisa di Jalankan Ya itu Nah jadi Misalnya Kalau Aplikasi yang Digunakan Pada Komputer PC ya Desktop Desktop Atau Laptop Nah Itu berarti Bisa di Dijalankan Di Sistem operasi Yang Berbasis Di Yang Di Desktop Atau Laptop Kalau misalkan Di Android Berarti Aplikasinya Yang mendukung Sistem operasi Android Dan Kayaknya juga Ya Kayak misalkan Untuk MacOS Juga Ya Aplikasi Untuk MacOS Berarti Nanti Sistem operasinya Ini adalah MacOS Nah Kemudian Ya ini Editor Browser Ya Kemudian Aplikasi lainnya Itu adalah Suatu perangkat Lunak Ya Yang Selain dari Sistem operasi Sistem operasi Perangkat lunak Ya Tetapi Disini adalah Sebagai Pengatur Resource Ya Resource Hardware Dan Perangkat Tunak Lainnya Itu ya Jadi yang Sudah sampaikan Di definisi Ya Tanpa Sistem operasi Ini pengguna Tidak dapat Menjalankan Program aplikasi Ya Yang sudah Sampaikan Tadi Ya Kecuali Program aplikasi Booting Ya Yang Ketika kita Nyari komputer Nah itu Running Ya Nah itu Operasi Booting Itu memang Tidak melalui Sistem operasi Jadi Jadi Sistem operasi Ini Apa Sistem operasi Ini Tidak bisa Berjalan Kalau Misalnya Kita Misalnya Ingin Misalnya Mengcopy File Ya Dari Flashdisk Ke harddisk Itu harus Melalui Kita Ingin Melihat Misalkan Berapa Memory Kapasitas Harddisk Yang Tersisa Yaitu Kita Bisa Melihat Melalui Sistem Operasi Banyak Gini-ginis Itu Banyak Fungsi-fungsi Dari Sistem operasi Ini Jadi Bisa Disimpulkan Bahwa Sistem Operasi Ini Bertindak Sebagai Perantara Antara Program Aplikasi Dan Perangkat Keras Komputer Jadi Sebagai Perantara Jadi Sistem operasi Ini Sebagai Perantara Kemudian Perangkat Keras Hardware Ini Dapat Bekerja Berdasarkan Perintah Perintah Yang Ini Perangkat Keras Atau Hardware Jadi Bisa Bekerja Berdasarkan Perintah Yang Telah Ditentukan Dari Si Pengguna Nah Ini Perangkat Keras Ini Ini Bisa Berfungsi Kalau Ada Sistem Operasi Ya Misalnya Pengguna Melakukan Untuk Misalkan Mengatur Resolusi Monitor Ya Misalnya Atau Kecerahan Layar Nah Itu Melalui Sistem Operasi Yang Perintah Tersebut Nanti Akan Disampaikan Kepada Si Perangkat Keras Atau Misalnya Saya Ingin Memperbesar Volume Lewat Sistem Operasi Itu Kan Bisa Dilakukan Atau Misalkan Memperkecil Volume Bisa Dilakukan Melalui Sistem Operasi Jadi Dengan Adanya Perintah Perintah Yang Dapat Dimengerti Oleh Si Hardware Ya Maka Hardware Tersebut Ya Dapat Melakukan Berbagai Aktivitas Kegiatan Yang Dibukan Oleh Pemberi Perintah Tapi Bisa Dilakukan Ya Harus Melalui Perantara Yaitu Sistem Operasi Oke Jadi Ini Application Berarti Yang Editor Browser Selainnya Operating System Berarti Yang Ini Operating System Kemudian Hardware Berarti Perangkat Keras Kemudian Sejarah Dari Sistem Operasi Ini Dibulai Dari Generasi Pertama Nah Ini Merupakan Awal Perkembangan Sistem Komputer Elektronik Sebagai Peganti Sistem Komputasi Mekanik Ya Karena Hal Tersebut Ini Karena Kecepatan Manusia Untuk Menghitung Terbatas Karena Selain Terbatas Manusia Juga Sangat Mudah Untuk Membuat Suatu Keliruan Kesalahan Nah Pada Generasi Pertama Di tahun 1945 Sampai 1955 Belum Ada Sistem Operasi Ya Jadi Generasi Pertama Belum Ada Sistem Operasi Nah Kemudian Di Generasi Kedua Itu Pada Tahun 1955 Sampai Dengan 1965 Yaitu Generasi Kedua Ini Memperkenalkan Yang Namanya Batch Processing Ya Yaitu Job Yang Dikerjakan Dalam Satu Rangkaian Jadi Job Dikerjakan Dalam Satu Rangkaian Lalu Dieksekusi Secara Berhutang Yaitu Processing Nah Pada Generasi Ini Sistem Komputer Belum Diterapi Sistem Operasi Tetapi Ada Fungsi Sistem Operasi Yang Telah Ada Nah Contohnya Disini Adalah Fungsi Yang Sudah Ada Pada Fungsi Sistem Operasi Yaitu FMS Ya Fortran Monitoring Sistem Dan IBSIS Ini Sudah Menggunakan Beberapa Fungsi Sistem Operasi Nah IBSIS Ini Adalah Model Basis Sistem Operasi Yang Dinunculkan Oleh IBM IBM Yang Digunakan Pada Biasanya Pada Komputer IBM Kalau Gak Salah 7090 Ya Sekitar 7690 94 Nah Sebenarnya IBM Ini Sudah Membuat Suatu Sistem Operasi Yang Mirip Ya Hanya Terdapat Beberapa Perbedaan Ya Yang Agak Signifikan Ya Nah IBSIS Ini Dibuat Berdasarkan FMS Ya Fortran Monitoring Sorry Fortran Monitor Sistem Ya Nah Dan IBSIS Ini Merupakan Program Monitor Dasar Tapi Sudah Mempunyai Ya Suatu Kontrol Cade Image Ya Yang Sangat Berguna Untuk Kinerja Sebuah Monitor Gitu Nah Kalau Kita Lihat Ini Adalah Satu Contoh Ya Yang Terdapat Pada IBM 7094 Main Frame Melator Jadi Bentuknya Ya Seperti Inilah Ya IBSIS Ini Adalah Contoh Dari IBSIS Jadi Ini Ada Beberapa Fungsi Sistem Operasi Sistem Operasi Ya Yang Terdapat Pada IBSIS Nah Ini Contoh Fortran Monitoring System Ya Sorry Fortran Monitor System Ya Atau Disingkat MS Nah Ini Adalah Sebuah Software Yang Dibuat Oleh Si Apple Nah Biasanya Ini Digunakan Untuk Memantau Tugas Pengkodean Pada Komputer Tunggal Atau Pada Komputer Ganda Nah Nah Kemudian Di Generasi Ketiga Sistem Operasi Ini Terus Berkembang Untuk Mulai Banyak Pemakai Interaktif Sekaligus Nah Jadi Disini Pemakai Pemakai Interaktif Itu Berkomunikasi Dengan Komputer Melalui Suatu Terminal Misalnya Secara Online Ya Secara Online Misalnya Makanya Disini Ada Yang Mengatakan Multi User Ya Nah Multi User Ini Artinya Sekaligus Digunakan Oleh Banyak Orang Disini Bisa Digunakan Oleh Banyak Orang Kemudian Multi Programming Ya Jadi Ini Bisa Sekaligus Melayani Banyak Program Ya Multi Programming Jadi Bisa Melayani Banyak Program Nah Kemudian Time Sharing Ya Time Sharing Disini Di Tiap Pemakai Itu Hanya Satu Terminal Ya Kemudian Teknik Spooling Nah Ini Membuat Kariferal Seolah-olah Dapat Digunakan Bersama-sama Sekaligus Pada Saat Yang Sama Dan Dapat Diakses Ini Secara Simultan Itu Teknik Spooling Jadi Di Generasi Ketiga Ya Fitur-fitur Ini Sudah Ada Ya Multi-user Multi-programming Time-sharing Dan Teknik Spooling Di Generasi Keempat Ini Ditandai Berkembangnya Dan Meningkatnya Kemampuan Komputer Desktop Ya Dan Teknologi Jaringan Ya Nah Pada Generasi Ini Kenyamanan Mengoperasikan Sistem Komputer Ini Sangat Dinilai Sangat Penting Ya Karena Di Generasi Keempat Ini Sudah Digunakan Sistem Operasi Yang Komersial Ya Jadi Sistem Operasi Ini Dijual Ya Karena Sudah Banyak Yang Namanya Komputer Pribadi Ya PC Sonor Desktop Jadi Makanya Supaya Banyak Digunakan Oleh Pengguna Jelas Ya Jadi Sistem Operasi Itu Harus Nyaman Digunakan Ya Kalau Gak Nyaman Ya Pasti Ditinggalkan Ngapain Gitu Ya Nah Disini Sudah Ada Yang Sistem Operasi Yang Terbayar Sepertinya Kayak Shopee Windows Ya Itu Makanya Ya Pada Generasi Ini Ya Computer Ini Ya Makin Semakin Canggih Ya Semakin Ampuh Dalam Memberikan UI Antarmuka Atau User Interface Ya Kita Atau Graphical User Interface Nah Ini Dimulai Dari X Windows System Ya Ini Sudah Menggunakan Graphical User Interface Ya Nah Yang Merupakan Hasil Penelitian Dari MIT Nah Kemudian Mac Shintos Sunviu Dan Disusul Dengan Si Windows Nah Kemudian Di Generasi Kelima Nah Ini Perkembangan Yang Terjadi Pada Komputer Bukan Hanya Menunjukkan Pada Perubahan Prosesor Tapi Muncul Dalam Bentuk Yang Lebih Mini Dan Bentuk Mikro Nah Biasanya Ciri Lain Komputer Generasi Sorry Di Sistem Operasi Ini Ya Ini Sudah Menggunakan Ya Suatu Konsep Artificial Intelligent Ya Generasi Kelima Ini Nah Di Generasi Ini Operating Sistem Ya Sudah Berkembang Ya Dan Sudah Diimplementasikan Ke Bentuk Ya Mini Hardware Ya Misalnya Diterapkan Pada Laptop Ya Netbook Ya Bahkan Ya Smartphone Ini Perangkat Perangkat Device Ya Yang Bersifat Mobile Nah Nah Jadi Dari Tahun Ke Tahun Ya Di Generasi Kelima Ini Sistem Komputer Dengan Sistem Operasi Ini Ya Berkembang Ya Berbanding Lurus Ya Artinya Jadi Yang Namanya Sistem Operasi Kan Itu Harus Mendukung Ya Hardware Ya Hardware Jadi Semakin Berkembangnya Hardware Ya Maka Ya Nah Sistem Operasi Itu Terus Berkembang Gitu Nah Kalau Dulu Ya Misalnya Sistem Operasi Itu Tidak Bisa Menjalankan Beberapa Proses Dengan Sekarang Ini Dengan Didukung Dengan Hardware Yang Semakin Berkembang Ya Itu Dapat Menjalankan Berbagai Beberapa Proses Ya Mulai Dari Yang Sederhana Sampai Proses Yang Sangat Rumit Nah Bahkan Ya Di Berbas Berbasis Artificial Legend Ya Dan Kita Bisa Melakukan Seolah Olah Ya Si User Dengan Sistem Operasi Ini Bisa Berinteraksi Misalnya Pada Cortana Pada Windows 10 Ya Kita Bisa Melakukan Hal Ya Seolah Olah Ya Si Sistem Operasi Ini Adalah Sebagai Asisten Bagi Si User Nah Kemudian Sesaran Sistem Operasi Ya Nah Untuk Sesaran Sistem Operasi Ya Disini Ada Tiga Ya Yang Pertama Disini Adalah Kenyamanan Ya Jadi Sistem Operasi Ini Harus Membuat Komputer Menjadi Lebih Nyaman Saat Digunakan Oleh Si Pemakai Ya Nah Fitur Yang Disediakan Oleh Si Sistem Operasi Ini Tidak Hanya Harus Lebih Mudah Dibengerti Dan Mudah Dioperasikan Oleh Si Pengguna Tetapi Komputer Yang Terinstall Sistem Operasi Ini Harus Memiliki Kompatibility Ya Yang Baik Ya Bagi Si Hardware Komputer Nah Sehingga Operasi Yang Nanti Dijalankan Dan Dihasilkan Itu Akan Lebih Stabil Ya Kemudian Yang Kedua Ini Efesiensi Ya Sistem Operasi Ini Menjadi Sumber Daya Sistem Komputer Yang Dapat Digunakan Secara Efesien Sistem Operasi Dapat Dijalankan Pada Satu Komputer Yang Memiliki Resource Yang Memadai Ya Jadi Si resource Yang Digunakan Itu Harus Pada Batas Yang Wajar Nah Misalnya Ketika Menyai Beberapa Program Aplikasinya Misalnya Microsoft Office Atau Misalkan Game Atau Lainnya Maka OS Ini Akan Melakukan Pengaturan Sumber Daya Supaya Operasi Yang Dijalankan Itu Bisa Tetap Running Dalam Kondisi Stabil Nah Kemudian Mampu Berevolusi Ya Evolusi Ya Kita Kalau Kita Pernah Lihat Sistem Operasi Ini Dari Tahun Ketahun Dari Dulu Sampai Sekarang Itu Mengalami Evolusi Perubahan Jadi Sistem Operasi Harus Dibangun Sehingga Memungkinkan Dan Memudahkan Pengembangan Pengujian Dan Pengajuan Fungsi-fungsi Sistem Yang Baru Tanpa Apa Sistem Yang Baru Jadi Fungsi-fungsi Sistem Yang Baru Tanpa Pada Waktu Yang Mengganggu Layanan Yang Menjadikan Sistem Komputer Yang Menjadikan Sistem Operasi Itu Jadi Ini Ya Pada Setiap Generasi Kita Bisa Melihat Sistem Operasi Menurut Versinya Misalnya Windows Itu Dimulai Misalnya Untuk Windows Dari 95 Misalkan Itu Sampai Windows Sekarang Itu Memiliki Perkembangan Seiring Dengan Pengembangan Hardware Dalam Pengembangannya OS Ini Akan Mudah Dikembangkan Oleh Defendor Kalau Microsoft Berarti Akan Harus Bisa Membangun Suatu Operasi Itu Mudah Dikembangkan Kemudian Memperbaiki Bugnya Atau Fitur-fitur Fiturnya Kalau Misalkan Di Windows Sebelumnya Itu Memakan Resource Yang Tinggi Resource Hardware Yang Misalnya Yang Tinggi Itu Akan Membuat Suatu Operasi Operasi Tidak Stabil Running Tidak Stabil Bagaimana Caranya Si pendor tersebut Memperbaikinya Itu Nanti Harus Dilakukan Untuk Versi Berikutnya Seterusnya Makanya Sistem Sistem Operasi Semakin Versi Berikut Berikutnya Itu Harus Semakin Fiturnya Semakin Lengkap Dan Semakin Harusnya Semakin Stabil Nah Kemudian Fungsi Dari Sistem Operasi Ini Secara Umum Ada Empat Yaitu Mengendalikan Akses Terhadap Berbagai Perangkat Keras Yang Terhubung Ke Komputer Atau Yang kita Kenal Disini Adalah Manajemen Perangkat Keras Jadi Akses Terhadap Perangkat Keras Ini Yang Terhubung Pada Komputer Itu Disediakan Oleh Sistem Operasi Misalkan Satu Aplikasi Yang Dikenal Misalkan Driver Banyak Kenapa Kalau Kita Setelah Install Windows Nah Itu Harus Menginstall Driver Untuk Manila Suatu Perkeras Taruh Misalkan Saya Mau Main Game Itu Setelah Install Windows Bisa Langsung Jalankan VGA Itu Harus Supaya VGA Itu Bisa Dijalankan Itu Harus Melalui Driver Kemudian Misalnya Soundcut Atau Suara Nah Misalkan Kalau Ini Tidak Ada Bunyinya Berarti Hardware Tidak Berfungsi Kalau Tanpa Ada Driver Makanya Melalui Driver Inilah Hardware Tersebut Itu Bisa Berfungsi Melalui Sistem Operasi Nah Kemudian Mengelola File Dan Folder Atau Management File Dan Folder Nah Hal Tersebut Ini Memungkinkan Bahwa Sistem Operasi Ini Pada Saat Instalasi Sistem Operasi Ada Proses Format Untuk Hardisk Nah Melalui Proses Tersebut Ini Rang Hardisk Akan Ditata Sistem Rupa Sehingga Memiliki Tempat Tempat Tertentu Untuk Menyimpan File Misalnya Untuk Partisi Hardisk Misalkan Drive A Sorry Drive C Drive D Itu Apa Dilakukan Tersebut Itu juga Kita Bisa Melakukan Pengelolaan File Misalnya Dengan Membuat Folder Kemudian Mengurutkannya Berdasarkan Waktu Akses Atau Misalkan Berdasarkan Pembuatannya Itu Bisa Dilakukan Oleh Sistem Operasi Yang Waktif Ini Banyak Jenis-jenis Mengolah File Dan Folder Atau Misalnya Menghapus Menambah Atau Membuat Folder Juga Itu Masuk Dalam Mengolah File Dan Folder Kemudian Penyediaan User Interface Sebagai Jembatan Antara User Dengan Terangkat Keras Komputer Manajemen Interface User User Dapat Menggunakan Komputer Melalui Aplikasi Yang Ada Atau Yang Terinstall Komputer Jadi Setiap Aplikasi Menyediakan Interface Sebagai Penghubung Untuk Menerima Interaksi Yang Memungkinkan Dari User Di Disini Ada Dua Jenis Interface Yang Digunakan Untuk Interaksi User Yaitu Command Line Interface Jadi Kalau Command Line Interface Command Line Bebasis Command Itu User Dapat Berintasi Dengan Sistem Dengan Cara Mengetikan Serangkaian Perintah Yang Diketik Kalimat Yang Diketik Nantinya Akan Dieksekusi Oleh Sistem Operasi Kemudian Diproses Misalnya Saya Ingin Memformat Plastis Melalui Command Line Atau Yang Kita Kenal CMD Misalkan Kalau Pada Windows Kemudian Kalau Yang Kedua Ini Ada Tadi Kan Command Line Interface Yang Keduanya Ada Graphical User Interface Nah Kalau Graphical User Interface Interaksi User Melalui Cumpulan Menu Dan Icon Nah Ini Kita Sering Bisa Menggunakan Kalau Di Windows Itu Kebanyakan Menggunakan Graphical User Interface Kalau Misalkan Saya Memformat Flashdisk Itu Tinggal Klik Kanan Format Kemudian Klik Kanan Kemudian Copy Klik Kanan Paste Jadi Kita Tidak Usah Ngetik Perintah Perintah Pemberian Instruksinya Kalau Misalkan Mau Manggil Suatu Aplikasi Dengan Double Klik Icon Tapi Kalau Yang Comment Line Interface Itu Diketik Nama Program File Eksekusinya Baru Bisa Running Kemudian Pengelolaan Aplikasi User Management Aplikasi Nah Jadi Setiap Aplikasi Yang Dijalankan Oleh Sistem Operasi Itu Dengan Mencari Lokasi File Program Tersebut Dan Memindahkan Isinya Itu Ke Suatu Memory Untuk Kemudian Mengirimkannya Setiap Perintah Pada File Tersebut Untuk Dijalankan Oleh Sistem Komputer Nah Misalnya Contoh Fungsi Dari Management Aplikasi User Misalnya Kayak Install Ya Nah Jadi Install Ini Akan Proses Menempatkan File Program Pada Sistem Komputer Termasuk Konfigurasi Konfigurasinya Ya Misalnya Saya Menginstall Office Ya Itu Kan Itu Konfigurasi Ya Kemudian Di mana Letak File Tersebut Akan Disimpan Kemudian Update Upgrade Nah Itu Adalah Satu Contoh Penguat Operasi User Ya Nah Dengan Update Upgrade Tersebut Ini Proses Untuk Memperbarui File File Dari Program Yang Telah Terinstall Itu Bisa Dilakukan Oke Itu Fungsi Sistem Operasi Oke Nah Kemudian Tujuan Sistem Operasi Nah Itu Menjalankan Program Dari User Dan Membantu User Dalam Menggunakan Komputer Itu Ya Berdasarkan Penjelasan Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Kemudian Menyediakan Sarana Sehingga Ya Si User Ini Menjadi Mudah Menjalankan Komputer Ya Kemudian Membarkan Hardware Komputer Yang Terbatas Secara Efesien Jadi Bisa Mengontrol Hardware Ya Kita Misalnya Ingin Menaikin Volume Misalnya Ingin Mencetak Apa Teks Misalnya Ingin Mencetak Gambar Melalui Printer Misalkan Itu Melalui Sistem Operasi Oke Nah Pada Saat Sebuah Komputer Dihidupkan Nah Ini Ada Suatu Proses Sebelum Masuk Ke Sistem Operasi Jadi Ada Yang Namanya BIOS Basic Input Output System Jadi Sistem BIOS Ini Akan Membaca Seluruh Periferal Yang Ada Pada Sebuah Komputer Nah Taruh Jadi Makanya Kan Kita Bisa Melakukan Pengecekan Sebelum Masuk Ke Windows Itu Tes Memory Misalnya Tes Hardisk Itu Dilakukan Oleh Sistem BIOS Jadi BIOS Ini Dia akan Mengecek Periferal Yang Ada Kalau Misalkan Ada Yang Bermasalah Di Hardware Misalnya Memory Maka Akan Memunculkan Bunyi Bip Atau Misalkan Keyboard Rusak Maka Bunyi Bip Ya Nah Makanya Kan Ya Bila Tidak Ada Error Ya Nanti BIOS Akan Melanjutkan Proses Dan Membaca Hardisk Pada Sektor 0 Jadi BIOS Itu Nanti Akan Ngecek Memorinya Dan Semuanya Ya Nah Dia akan Ngecek Ya Oh Ngecek Juga Ya Apakah Hardisk Terinstall Ya Sistem Operasi Oh Terinstall Nah Terinstall Misalkan Nanti BIOS Akan Melanjutkan Proses Dan Memasai Hardisk Pada Sektor 0 Jadi Terpaling Awal Ya Kalau Kalau Semakin Besar Kapasitas Hardisk Jelas Jumlah Sektor Semakin Banyak Jadi Mulai dari 0 Terus Sampai Ke Sektor Berapa Tergantung Dari Kapasitas Hardisk Nah Setelah itu BIOS Akan Mengalihkan Tugas Selanjutnya Kepada OS Jadi Diserahkan Tugasnya Jadi Sudah Di Estafetkan Tugasnya Kepada OS Pas Lagi Misalkan Sudah Masuk Ke Windows Misalnya Masuk Ke Sistem Operasi Masuk Ke Linux Misalnya Manyak Oleh OS Seluruh Informasi Yang Dikirim Oleh BIOS Akan Digunakan Untuk Melakukan Booting Selanjutnya Sehingga Akhirnya Sistem Computer Dapat Berjalan Dengan Normal Oke Itu Ya Nah Kemudian Performa Sistem Operasi Modern Sistem Operasi Modern Juga Ini Dapat Memiliki Kemampuan Yaitu Multi User Kalau Berbicara Multi User Berarti Ini Pengguna Tersebut Dua Atau Lebih Jadi Dua Atau Lebih User Ini Dapat Bekerja Bersama Sama Untuk Saling Berbagi Berbagi Pakai Pengguna Aplikasi Dan Resource Misalnya Resource Hardware Pinter Pinter Ya Pada Waktu Bersamaan Yaitu Multi User Kalau Kemudian Multitasking Kalau Multitasking Berarti Maksudnya Adalah Sistem Operasi Ini Dapat Dijalankan Lebih Dari Satu Aplikasi User Misalnya Saya Ingin Menjalankan Program Microsoft Office Kemudian Notepad Kemudian NetBeans Android Studio Secara Sama Sama Kemudian Multi Processing Nah Dari Dari Satu CPU Jadi Sudah Mendukung Multi CPU Central Processing Unit Kemudian Ada Multi Trading Ini Setiap Program Ini dapat Dipecah Kedalam Suatu Trade Ya Nah Kemudian Nanti Itu Dijalankan Secara Paralel Oleh Sistem Operasi Nah Tapi Multi Trading Ini Merupakan Bagian Dari Multi Tasking Pada Aplikasi Ya Multi Trading Ini Oke Itu ya Performa Sistem Operasi Nah Kemudian Disini Kita Sering Mendengar Istilah Sistem Operasi 32 Bit Ya Ini Sistem Operasi Modern Dan 64 Bit Nah Ini Kita Lihat Berdasarkan Jumlah RAM Nah Kalau Windows 32 Bit Ini Hanya Memiliki Batas Maksimal Penggunaan RAM Itu Kurang Dari 4GB Ya Jadi Misalnya Kalian Memasang Suatu Komponen RAM Yang Bukuan 4GB Ya Biasanya Terbaca Di Komputer Ya Bisa Kurang Dari 4GB Misalnya 3,2GB Nah Kemudian Windows 64 Bit Ini Dapat Membaca RAM Ya Hingga Bahkan Lebih Besar Dari 4GB Nah Biasanya Perbedaan Tersebut Ini Dasari Karena Ada Perbedaan Asit Processor Antara Processor 32 Bit Dan 64 Bit Ya Nah Kalau Misalkan Ada Yang Menggunakan RAM 4GB Tetapi Yang dibaca Adalah 3,1 Sekian Itu Menandakan Windows Tersebut Yang digunakan Adalah 32 bit Biasanya Seperti itu Ya Nah Kemudian Kemampuan Dalam Memproses Suatu Oh Sorry Ini Kemampuan Performa Dari Prosesornya Nah Perbedaan Basis Sistem Windows 32 Bit Dan 64 Bit Ini Terletak Pada Kemampuan Kinerja Prosesornya Ya Nah Apabila Kita Bebicara Prosesor Ya Disini Ada Basis 32 Bit Dan 60 Bit Nah Prosesor Windows Yang 32 Bit Ini Hanya Ditujukan Untuk Menerakan Pekerjaan Yang Keringan Keringan Saja Ya Tapi Kalau Misalkan Pekerjaan Pekerjaan Yang Berat Ya Itu Biasanya Menggunakan Yang 64 Bit Misalnya Untuk Bermain Game Yang Membutuhkan Spek Yang Tinggi Itu Biasanya Menggunakan 64 Bit Atau Misalkan Video Editing Juga Itu Menggunakan Misalnya Menggunakan 64 Bit Kalau Yang Ringan Ringan Biasanya Cukup Menggunakan 32 Bit Ya Nah Kemudian Kemampuan Dalam Proses Data Nah Ini Perbedaan Asist Tertu Pada Windows Dan Proses 32 Bit Dan 64 Bit Itu Akan Terlihat Sangat Jelas Dari Angkanya Saja Sudah Kelihatan Ya Berarti Angkanya 32 Dan 64 Bit Sebenarnya Melakukan Jumlah Data Yang Dapat Diproses Computer Dalam Satu Kali Putaran Jadi Ya Loginnya Bit Dalam Satu Kali Putaran Yang 32 Bit Berarti Jumlah 32 Bit Jadi Kalau Kita Lihat Dari Angkanya 64 Bit Dalam Satu Kali Putaran Jelas Itu Lebih Besar Jadi Kalau Windows 32 Bit Misalnya Itu Satu Kali Putaran Satu Computer Hanya Dapat Memproses Data Sebesar 32 Bit Saja Sedangkan Yang 64 Bit Itu Dapat Memproses Data Hingga 64 Bit Dalam Satu Kali Putaran Berarti Proses Mana Yang Lebih Cepat Berarti Satu Putaran Jelas Yang 64 Bit Yang Lebih Cepat Kemudian Dari Kompatibilitas Software Nah Ini Satu Perbedaan Yang Juga Terlihat Sangat Jelas Adalah Kompatibilitas Suatu Software Yang Dapat Di Install Nah Biasanya Windows 32 Bit Ini Tidak Menjalankan Software 64 Bit Sementara Windows 64 Bit Ini Dapat Luasa Menjalankan Software 32 Bit Dan Maupun 64 Bit Biasanya Ada Tapi Ada Juga Biasanya Yang Hanya Misalkan Kalau Windows 64 Bit Berarti Aplikasinya Khusus Untuk 64 Bit Kalau Windows 32 Bit Berarti Ada Juga Khusus Untuk 32 Bit Yang Jelas Windows 32 Bit Bisa Menjalankan Aplikasi Yang 64 Bit Nah Kemudian Berdasarkan Jumlah Pengguna Dan Program Ini Kategori Sistem Operasi Jadi Ada Single User Dan Single Tasking Jadi Ini Adalah Suatu Komputer Hanya Bisa Digunakan Oleh Satu User Dan Hanya Bisa Menjalankan Satu Program Di Satu Waktu Ya Contohnya Kayak Disoperating System Ya Disoperating System Ini Single User Jadi Hanya User Satu User Saja Dia Bisa Menjalankan Jadi Bisa Bersamaan Ya Kalau Misalkan Mau Menjalankan Satu Program Di DOS Ini Kan Dipetik Misalkan Lotus Lotus 123 Itu Running Kalau Misalkan Mau Buka Aplikasi Lagi Ya Itu Harus Di Close Dulu Dan Panggil Aplikasi Lain Lain Kemudian Multi User Multitasking Dari Namanya Juga Berarti Banyak Pengguna Jadi Suatu Komputer Ini Dapat Digunakan Oleh Banyak User Namun Tiap User Hanya Bisa Menjalankan Satu Program Aplikasi Di Satu Waktu Dia Menggunakan Contoh Sistem Operasinya Ini Adalah Contohnya Ada Network Yang Menjalankan Sistem Operasi Network Berbasis D Ados Jadi Ini Bisa Digunakan Oleh Beberapa Pengguna Tetapi Setiap Pengguna Hanya Dapat Menjalankan Satu Program Saja Eh Sorry Sorry Ini Multi User Single Tasking Ya Ini Single Multi User Single Tasking Bukan Multi Tasking Multi User Single Tasking Ini Ya Jadi Multi User Ini Ganti Dulu Oke 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 Nah Jadi multi User Single Tasking Jadi Satu Komputer Ini Dapat Digunakan Banyak User Namun Tiap User Hanya Bisa Satu 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 Saja Oke Nah Kemudian Single User Multi Tasking Nah Jadi Kalau Single Multi Tasking Jadi Satu Komputer Dipakai Oleh Satu User Dan Dapat Menjalankan Banyak Program Satu Waktu Contohnya Mac OS Naik Windows Nah Kemudian Multi User Multi Tasking Berarti Ini Satu Komputer Dapat Dipakai Bersamaan Banyak User Yang Dapat Menjalankan Banyak Program Dalam Satu Waktu Misalnya Unix Linux BSD Misalkan Windows Dengan Aplikasi Citrix Metaframe Atau Windows Yang Menggunakan Suatu Jaringan Komputer Oke Untuk Bahasan Dasar Sistem Operasi Cukup Sekian Sampai Jumpa Kembali Di video Berikutnya Wabila Terima kasih Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi K Terima kasih.